Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Saya sedang berada di kebunnya mas Malik lagi Dan ternyata disini sudah ditanam bayam potong Mas ini bayam potongnya sampe beli benih apa pie? Cabut Cabut? Wih mantep lah Nah 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 ya kan Saya juga rencana mau nanam bayam potong nih Loh kok jadi bahas bayam potong sih Oke lanjut Kembali ke jambu Ini teman-teman saya sedang disini Biasa cari jambu lah Ya kan Nah ini pohon jambunya mas Malik yang keren-keren kali Tapi buahnya masih yang mateng dikit teman-teman Baru nih Masih banyak yang lebih muda Oke Jadi ciri-ciri matengnya buah itu Ya selain buahnya udah besar ya Yang paling mudah kita cari sebagai pemula adalah Kita cari bulunya teman-teman Nih ada bulunya di pantat ini Ya lihat tuh ada bulunya kan Anggaplah itu bulu dah Nah kalau bulunya itu sudah hitam Paling nggak sudah hitam ya Nah baru dia mateng tuh Ciri-ciri lainnya banyak Tapi yang paling mudah adalah Nah Bulunya ini kalau sudah hitam baru mateng Tapi kalau masih hijau begini Tidak mateng dia Belum mateng Kalau kita petik sayang Nanti manisnya kurang Gitu Ya kita cari yang disini Ini warnanya cantik banget nih Ada pink-pinknya nih 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 Hijau-hijau pink Apakah sudah hitam? Gosho Nah ini Ya Kita petik ini Ini satu dompol ada beberapa buah Ada yang masih hitam Eh ada yang masih hijau Dan ada yang sudah hitam Bulunya Karena kita langsung petik aja Satu dompol Tapi cantik kali warnanya Nah ya Allah Lati-lati Bismillahirrahmanirrahim Lati teman-teman Ih Nah Lati warnanya Masya Allah tuh Indah sekali warnanya Nah ini ada tiga buah teman-teman Yang satu sudah hitam Yang satu Hitamnya setengah Hijaunya setengah Yang satunya masih hijau full Tuh Jadi nggak apa-apa Ini Walaupun belum mateng sempurna Tetapi Karena warnanya cantik Sayang kalau nggak diambil Gitu ceritanya ya kan Cantik banget Warna buah jambu air Madu dari hijau Hijau dasarnya Tetapi ketika ada Semburat-semburat pinknya Seperti ini Makin cuantui Cantik banget Masya Allah Masya Allah Ya Oke Selain kita petik-petik Cari buah jambu air Yang mateng Ya Ada yang sudah mateng Ada yang belum mateng Ya kan Ada yang masih berbunga Ya kan Mana yang masih berbunga tadi Banyak banget bunganya Nah itu disana tuh teman-teman tuh Itu masih berbunga banyak banget Nah yang mau kita bahas pada Kesempatan kali ini adalah Ini 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 perdana saya datang kesini Setelah ada Paralon-paralon Air Untuk menyiram secara otomatis Sebelumnya kan belum ada tuh teman-teman Nah disana Itu adalah Tengki penampungan airnya Ya Lalu dari sana nanti dialirkan Ke setiap pohon Ya Dialirkan ke setiap pohon Jambu airnya Mas Malik Nah seperti ini Ini selang utamanya gede banget Ya gede banget Nih liat nih Satu setengah inci Kalau gak salah Ini gede banget Satu genggaman lebih teman-teman tuh Ya Ini bersumber dari Tangki Oren disana itu Ya Lalu Di setiap barisnya Seperti ini Ini barisan terakhir Itu Dialirkan Lagi Dengan pipa yang lebih kecil Ya Pipa yang lebih kecil Nih Seibu jari lah ya Lebih besar dikit Berapa inci ya Gak ada incinya nih Harusnya ada tulisannya berapa inci Nah begitulah ya Oke Lalu Ya Ini kan nih Ke barisan sini Ke barisan pohon yang sebelah sini Lalu di setiap pohonnya Menggunakan Mas Malik Saya kurang tau ini teman-teman namanya apa ini Selang kecil lagi gitu Selang kecil Gak tau namanya Nih Dari sini Lihat nih Nah ini dia Ini dibor Dibolongin Ya dibor Dibolongin gitu Lalu ini ada deratnya Dimasukkan ke situ Lalu selangnya ini Nah ini kan derat ini ada moncongnya nih Nah dimasukkan lah Selang ini ke dalam moncongnya derat ini Ini Ya Cuk Cucuk Terkoneksi dia Lalu selangnya naik ke pohon Ke planter bag sini Nah ketika selang Disana dibuka Otomatis airnya akan ngalir ke setiap pohon seperti ini Mantap gak Jadi tinggal buka satu keran Ya Sekian puluh pohon disini Otomatis teraliri dengan air Jadi kita tidak perlu nyiram lagi satu Satu manual gitu Ini kalau di nyirami manual satu jam ini selesai nih teman-teman Nah tapi kalau sudah otomatis seperti ini Ya Lima menit selesai Sepuluh menit selesai Keren gak Keren dong Oke Itu Nanti kita contoh ini Sekarang saya lanjut lagi cari buah Ini tampaknya buahnya gede banget ini Nah Dilihat dari jauh gede Menarik Kita cek dulu sebelum kita petik Apakah Ini sudah layak petik atau tidak Sudah hitam belum bulunya Sudah hitam Eh belum Oke Teman-teman Demikian dulu untuk Eh bukan belum demikian nih Kayaknya nanti disana harus kita bahas lagi tuh Dari mana sumber airnya Dan segala macemnya Oke Saya cari-cari buah dulu ya Ini dia Sudah selesai kita panen teman-teman Gak tau ini berapa nih Sekilo, dua, kilo, tiga kilo nih Oke Harga sekilonya Rp50.000 Di kebun Mas Malik Kalau kalian dapat di kota Sudah mungkin 60-70 kali ya Gak tau ya Nih Ini tadi Instalasi irigasinya Keren banget Ya Ini Paralon utamanya ini Dari sini Masuk ke kebun itu Satu setengah inci Lalu dari setiap baris ini Disebar ke setiap barisnya Ini setengah inci Lalu Lalu di setiap pohonnya Menggunakan Selang PE ya mas ya Selang PE berapa mili Nah ini selang PE 7 mili Lebih kecil boleh juga 5 mili Kata Mas Malik tadi Nah disana penyambungnya ada nipelnya ya Nipel Oke Ini pakai 7 mili mas Malik Nah ini dia Nah ini dia Tandon penampung airnya Tandon penampung airnya Dari sana Itu ada Apa namanya Selang Pipa Ngambil dari sumber sungai disana Ngambil dari sumber sungai disana Ngisinya pakai sanyo Mesin air gitu Nah disi kesini Ditampung Lalu setelah itu Kita lakukan penyiraman Hanya cukup dengan Membuka keran Satu doang Ini Buka keran yang ada disini Ini ada kerannya teman-teman Tuh Tinggal buka keran itu Disini ternyata ada 2 cabang Ini nanti Untuk kebun yang kesana Nanti Mas Malik juga Menambah planter bag disana Tuh teman-teman Disini ada Tanaman groundingnya Mas Malik Jambu air juga besar-besar Berbagai jenis Tutup disini Buka selang yang ini Paralon yang kesini Masuk ke kebun yang belakang Tadi kita petik-petik itu Kesana Jadi cukup Buka Satu Dua Keran Sudah otomatis tersiram Keren gak? Keren dong Keluangnya loh Oke Kita mau Timbang ini dulu ya Mantap Oh ini dia nih Lain-lain Ini sudah Dibuat Dasarannya Apa namanya nih Mas? Pondasi Pondasi ya apa? Alas planter bag Nah alas planter bag Teman-teman nih Dibuat kesana nih Berapa banyak total ini Mas? Itu 10 Satu baris 10 10 planter bag Ini alasnya Biar nanti akar tidak tembus ya Mas? 10 dikali Berapa baris ini ya Yuk Satu Dua Tiga Sepuluh ya sampai ujung sana Mas ya Tiga Berarti disini Empat Lima Enam Tujuh Wah tujuh puluh Kayaknya disini masuk nih Oke Oke teman-teman Begitu dulu Pilihan presiden Tiga Dua Satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga 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 Bila